Pasti tidak ada yang menyangka bahwa hukum di Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. Banyak kasus napi yang harusnya mendapat hukuman berat, tapi malah diganjar hukuman yang sangat ringan. Bahkan ada juga kasus napi yang hilang dari peredaran dan tidak tertangkap sampai saat ini. Entah karena punya uang, status, hingga power yang kuat, berikut 7 napi kelas kakap yang bebas hukuman. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Harun Masiku Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan nama Harun Masiku. Napi kasus suap sebesar 600 juta rupiah terhadap ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan. Harun diduga menyuap Wahyu untuk memuluskan jalannya menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu atau PAW anggota DPR RI lewat mekanisme pergantian antarwaktu atau PAW anggota DPR RI perwakilan DAPIL Sumsal I tahun 2019. Karena saat itu, peraih suara terbanyak DAPIL Sumatera Selatan I, Nazaruddin Kiemas, meninggal dunia. Saat itu, baik Wahyu Setiawan dan dua tersangka lain yang berstatus sebagai perantara, yaitu Saiful Bahri dan Doni Istiqomah, sudah berhasil ditangkap di OTT tahun 2020. Namun sang pemberi suap yakni Harun Masiku masih buron sampai sekarang. Harun disebut sempat pindah ke Malaysia, Singapura, dan Kamboja yang menjadi alasan kenapa pihak KPK dan kepolisian kesulitan menangkapnya. Selain itu, ia juga sempat dikabarkan meninggal dunia pada tahun 2021. Menurut opini beberapa pihak, Harun sulit ditangkap karena statusnya sebagai kader PDIP yang merupakan partai penguasa saat itu. Ia juga disebut sengaja tidak ditangkap karena bisa menyeret nama petinggi di negeri ini. 2. Kiranaki Toma Nama Kiranaki Toma mungkin tidak terlalu familiar, tapi ia merupakan salah satu napi koruptor yang masih belum bisa ditangkap sampai saat ini sejak ditetapkan sebagai buron pada 15 Juni 2017. Ia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan revisi alif fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014 kepada Kementerian Kehutanan. Menurut pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur di Jakarta, Senin 14 Agustus 2023, Kiranaki Toma, kemungkinan besar sudah pindah ke negara di benua lain, yakni di Amerika Serikat. Kiranaki juga dikabarkan sudah memiliki permanen residen atau izin tinggal tetap di suatu negara. Oleh karena itu, di saat pihak Indonesia ingin meringkusnya, maka akan semakin sulit karena negara tersebut akan memberi bantuan hukum jika ada upaya paksa yang dilakukan pemerintah Indonesia. 3. Paulus Thanos Di saat tersangka utama kasus EKTP, Setia Novanto sudah berhasil ditangkap dan menjalani masa hukuman, salah satu tersangka lain, yakni Paulus Thanos, masih buron sampai detik ini. Paulus sendiri merupakan mantan direktur utama PT. Sandipala Artapura yang merupakan perusahaan anggota konsorsium PNRI yang menjadi pemenang dalam proses tender proyek pengadaan EKTP tersebut. Di tahun 2023, Divisi Hubungan Internasional Polri menyebut Paulus Thanos sudah tinggal dan memiliki pasport di negara lain. Bahkan selama masa pelariannya, Paulus Thanos sudah mengganti namanya di Indonesia. Sebuah hal yang terasa janggal, namun kemungkinan Paulus memiliki akses tersendiri, sehingga bisa melakukan hal yang terdengar mustahil itu. Menurut pengakuan salah satu petinggi KPK, buronan yang berhasil mengganti identitas dan memiliki pasport akan sulit ditangkap. Kalaupun berhasil ditangkap, maka akan ada berbagai proses lain yang cukup banyak dan rumit. 4. Freddy Pratama Freddy Pratama merupakan gembong narkoba terbesar Indonesia keturunan Tionghoa Indonesia yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nama Freddy sudah sejak 2014 menjadi target operasi kepolisian, namun barulah pada Mei 2023, Polri melakukan operasi untuk mengungkap sindikat narkoba Freddy Pratama yang diberi nama Sandi Operasi Escobar. Dalam perjalanan kasusnya, sudah banyak orang kepercayaan dan jaringan narkoba Freddy yang berhasil ditangkap, termasuk ayahnya sendiri, yaitu Lian Silas, dalam kasus narkotika dan tindak TPPU awal tahun 2024. Sementara Freddy Pratama disebut sudah melakukan operasi plastik dan tinggal di Thailand yang merupakan negara asal istrinya yang juga berasal dari keluarga gembong narkoba terkenal di Thailand. Segala upaya telah dilakukan kepolisian Indonesia, termasuk bekerja sama dengan kepolisian Thailand. Bahkan baru-baru ini, Indonesia berhasil menangkap buron nomor satu Thailand, Chowalit Tongduang, yang membuat kepolisian Thailand mau tidak mau harus balas budi untuk bekerja keras menangkap Freddy Pratama. 5. Wahyu Wijaya Ditangkap beberapa waktu lalu di Thailand, Wahyu Wijaya merupakan salah satu tangan kanan Freddy Pratama yang bertugas sebagai pengurus pembukuan keuangan dan sopir pribadi dari Freddy selama berada di Thailand. Namun dalam vonis oleh PN Tanjung Karang, pada 3 Juni lalu, Wahyu hanya difonis 10 bulan penjara. Melihat perannya sebagai orang kepercayaan Freddy, harusnya hukuman yang diberikan tidak seringan itu. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Narkotik Watch atau INW, Budi Tanjung, Melihat vonis tersebut, ia merasa proses peradilan terhadap terpidana kasus narkoba masih belum adil. Seperti kasus kurir narkoba sekian gram, namun difonis penjara hingga 5 tahun ke atas. Sementara Wahyu Wijaya yang jelas-jelas anggota gembong narkoba hanya dijatuhi pidana kurang dari setahun. Sungguh ironis, namun itulah faktanya. Pada Agustus 2022, Majelis Pengadilan Tipikor Serang menjatuhkan hukuman 1 tahun 4 bulan dan denda 100 juta rupiah, subsidir 3 bulan penjara, kepada engkos kosasi. Ex-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemprov Banten, yang menjadi salah satu tersangka di kasus korupsi pengadaan 1.800 unit komputer untuk ujian nasional berbasis komputer 2018 senilai 25,3 miliar rupiah. Selain engkos, ada Sekretaris Dindikbud Ardius Prihantono serta Ucu Supriyatna dari PT Cahaya Akbar Media Teknologi atau CAM dan Sahat Manahan Sihombing dari PT Astagrafia Xpin Indonesia atau AXI dari pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Hukuman yang diberikan kepada engkos jelas sangat tidak sebanding dengan kerugian yang ditimpulkannya. Apalagi dana itu diperuntukkan untuk memajukan pendidikan di wilayah Provinsi Banten. Oleh karena itu tidak heran jika kualitas pendidikan Indonesia sulit untuk maju karena masih ada stakeholder dan pemangku kepentingan yang hanya mementingkan perut dan isi dompetnya. 7. Mohamad Muhlas Tahun 2021 lalu, salah satu tersangka kasus korupsi impor tekstil senilai 1,6 triliun rupiah sekaligus Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabayanan dan Cukai Mohamad Muhlas difonis 2 tahun penjara. Fonis tersebut disebut terlalu ringan oleh ahli hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Ia merasa hukuman yang diberikan harusnya lebih berat lagi karena aksi penyelundupan tekstil bisa membuat banyak pabrik di Indonesia bangkrut yang otomatis membuat ribuan pekerja kena PHK. Selain itu, bidang beya cukai merupakan salah satu lahan yang basah dan rentan terhadap praktek suap-menyuap. Dengan hukuman yang ringan itu, tidak bisa menjadi pelajaran bagi pegawai beya cukai lain karena menganggap perbuatan korupsi seperti itu pada akhirnya hanya akan dihukum dengan hukuman yang ala kadarnya. Harus diakui, masih banyak kekurangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.